Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23 2024 beserta kelasmen dan bagan babak 8 besar sementara Piala Asia U23 2024 Oke langsung aja kita bahas pos Inilah bagan 8 besar Piala Asia U23 2024 sementara hari ini Oke yang pertama di bagan pertama ada juara grup A yaitu Timnas Qatar akan menghadapi juara kedua dari grup B di 8 besar Piala Asia U23 2024 yang dimana pada saat ini juara kedua grup B diisi oleh Timnas Jepang Selanjutnya di bagan yang kedua ada juara grup C yaitu Timnas Irak akan menghadapi juara kedua dari grup D di 8 besar Piala Asia U23 2024 yang dimana pada saat ini juara kedua grup D sementara masih diisi oleh Timnas Vietnam lalu di bagan yang ketiga ada juara grup B yaitu Timnas Korea Selatan akan menghadapi juara kedua dari grup A di 8 besar Piala Asia U23 2024 yang dimana pada saat ini juara kedua grup A diisi oleh Timnas Indonesia dan yang terakhir di bagan yang keempat ada juara grup D sementara yang dimana pada saat ini masih diisi oleh Timnas Uzbekistan Timnas Uzbekistan akan menghadapi juara kedua dari grup C di 8 besar Piala Asia U23 2024 yang dimana pada saat ini juara kedua grup C diisi oleh Timnas Arab Saudi menurut kalian siapa yang layak menjadi juara Piala Asia U23 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah berikut daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Lee Yong Jun dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 gol dan di pingkat kedua ada Aiman Yahya dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 gol berikut daftar kelas sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 7 poin di pingkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin di pingkat ketiga ada Timnas Australia dengan torehan 2 poin dan di pingkat keempat ada Timnas Jorania dengan torehan 1 poin dengan hasil tersebut Timnas Qatar dan Timnas Indonesia berhasil lolos kebapak 8 besar Piala Asia U23 2024 sedangkan untuk Timnas Australia dan Timnas Jorania dinyatakan gugur pada turnamen ini di delapan besar Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia akan menghadapi juara dari grup B sedangkan Timnas Qatar akan menghadapi juara kedua dari grup B selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 9 poin di pingkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 6 poin di pingkat ketiga ada Timnas China dengan torehan 3 poin dan di pingkat keempat ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 0 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Iraq dengan torehan 6 poin di pingkat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin di pingkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 3 poin dan di pingkat keempat ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin dan di pingkat keempat ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 6 poin di pingkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin di pingkat ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada Timnas Kuwait dengan torehan 0 poin berikut ini merupakan jadwal pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Qatar vs Timnas Jepang pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan pada jam 00.30 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus dan akan ada juga dengan pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs juara dari grup D pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Irak vs peringkat kedua dari grup D pada jam 00.30 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus berita terkini 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 terkini